Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel Aya Catur Oke teman-teman, untuk hari ini spesial Aku mau ngasih tau sama kalian Kalo misalkan kalian itu pengen belanja dari Tanah Abang Mulai sekarang kalian gak perlu capek-capek dateng ke Jakarta secara langsung teman-teman Buat kalian yang klik video ini Pasti ini para pedagang yang lagi mau cari barang-barang murah yang dari Tanah Abang ya Wajar sih ya, kita semuanya tau bahwasannya Pusat fashion terbesar, terlengkap dan juga termurah itu di Tanah Abang gitu kan ya Gak cuma se-Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara gitu loh Jadi bener-bener super murah banget Saking murahnya, semua penduduk, semua pedagang itu pada nyerbu ke sana semuanya Bahkan kalo misalkan mau lebaran nih ya Disana tuh sampe berdesak-desakan gitu buat ngambil barang-barang dari sana Tapi buat kalian yang rumahnya gak di Jakarta Pasti juga cukup kesulitan juga Karena kalo misalkan kalian itu jualan online Tapi rumah kalian itu di luar kota Jakarta Sedangkan yang mau kalian beli itu mungkin cuma berapa lusin kayak gitu aja ya Tapi transportasi kalian PP udah berapa Apalagi kalo misalkan konsumsinya, nginepnya lagi Jadi kalo dihitung-hitung ya sama aja gitu ya Nah temen-temen, jadi mulai sekarang Kalo misalkan kalian mau belanja di Tanah Abang Kalian gak perlu lagi capek-capek dan repot-repot dateng ke Jakarta Kalian bisa pake aplikasinya gitu ya Jujur ya, aku tuh nyesel banget baru tau sekarang gitu Padahal ini aplikasi tuh udah ada sejak tahun 2012 Tapi aku tuh juga baru tau sekarang Jadi kemana aja aku selama ini gitu ya Tapi lebih baik tau sekarang daripada gak pernah tau sama sekali temen-temen ya Dan kalian kalo misalkan mau pake aplikasi ini Itu gampang banget Kalian tinggal download aja di Playstore Atau kalian bisa silahkan cek di website Nah disini temen-temen aku bakal ngulas sama kalian Aku bakal ngasih tau fakta-fakta dari ini aplikasi Kelebihannya itu apa, kekurangannya itu apa dan kira-kira cocok dipake Buat kalian kalangan pedagang yang kayak gimana Oke deh ya, tanpa berlama-lama lagi Kayaknya tadi-tadi udah berlama-lama terus gitu kan ya Jadi temen-temen, aplikasinya itu adalah Jualaku Buat kalian yang pengen pake, silahkan kalian bisa download aplikasinya di Playstore ini ya Jualaku, kemudian kalian juga bisa silahkan cek website-nya di www.jualaku.com Nanti untuk link-nya, link yang ada di Playstore dan juga link yang ada di website-nya Bakal aku taruh di description box aku di bawah ini Nanti silahkan kalian klik aja dari situ untuk memudahkan kalian download Oke temen-temen aku bakal mengulas dulu ya tentang si Jualaku sendiri Jadi si Jualaku ini itu adalah satu-satunya aplikasi marketplace Yang menyatukan seluruh pedagang yang ada di Metro Tanah Abang Untuk berjualan secara digital atau secara online Jujur, kalo menurut aku ini keren banget ya Kok bisa? Ada orang yang kepikiran buat bikin aplikasi kayak gini gitu kan ya Secara pedagang-pedagang di Tanah Abang itu kan beneran murah-murah banget gitu loh Kita selalu pengennya tuh kesana, kalo beli tuh kesana gitu kan ya Dan bisa mereka itu kepikiran buat bikin aplikasi ini gitu Buat nyatuin semua pedagang yang murah-murah tadi tuh dalam aplikasi online gitu loh Dan ini menurut aku keren banget ya Dan yang lebih kerennya lagi ternyata kalo misalkan kita mau beli berbagai macam produk Dari berbagai macam toko yang ada di Tanah Abang Kalo misalkan kita order lewat aplikasi Jualaku ini Ini tuh bakal dikirim dalam satu paket doang gitu loh Dalam satu resi dan itu bakal menghemat ongkir kita gitu loh Jadi kalo misalkan nih ya, kita pengen beli kain dari toko A Kemudian kita pengen beli baju dari toko B, kita pengen beli sepatu dari toko C gitu Karena semua ini dari Tanah Abang Ternyata dari toko A, B, C itu sama si Jualaku dikirimnya tuh dalam satu paket Di packing dalam satu paket Datengnya nanti secara bersamaan dan ini tuh satu nomoresi gitu loh Keren banget Dan faktanya lagi temen-temen, ternyata di Jualaku ini dia tuh free pickup Jadi kalo misalkan kita mau beli dari toko yang ada di Tanah Abang Toko A, Toko B, Toko C Itu kan yang ngangkut si pickup gitu kan ya Pickupnya nanti ke toko A, ke toko B, ke toko C Ternyata itu tuh gratis, kita tuh gak perlu bayar sama sekali Jadi kita cuma bayar ongkos kirim kita aja Untuk pickupnya itu memang itu disediakan untuk kita para pembeli gitu Yang nyediakan ya Jualaku ini gitu loh Terus disini temen-temen kalo misalkan kita mau chattingan langsung Mau tanya-tanya sama si pedagang yang ada di Tanah Abang Itu juga bisa Jadi di aplikasi Jualaku ini Dia tuh ada menunya tersendiri gitu Jadi kita bisa chattingan sama pedagangnya langsung Tanya-tanya langsung tentang produknya Tentang bahannya, tentang harganya Kayak gitu semuanya kita bisa tanya langsung gitu Dan kalo misalkan kita mau tanya tentang aplikasinya Jadi kayak gini temen-temen ya Ada menu khusus chat Yang disediakan buat kita berhubungan langsung sama si pedagangnya tadi Terus kalo misalkan kita ada kendala tentang aplikasinya Kita mungkin ada pertanyaan Atau mungkin ada kesusahan gitu kan Kita mau tanya sama si CSnya Jualaku sendiri ini Ini juga ada Jadi ada customer service-nya gitu di Jualaku ini Kita bisa chatting sama CSnya Jualaku ini By aplikasi dan juga via WhatsApp Dan nanti untuk nomor WhatsAppnya temen-temen ya Bakal aku tulis juga di description box aku Untuk memudahkan kalian Nanti silahkan kalian lihat aja dari situ Dan fakta berikutnya lagi temen-temen Jadi harga yang dipasang di Jualaku ini tuh sama dengan harga Saat kita datang langsung ke Tanah Abang Jadi si Jualaku ini tuh gak ada ganti harga Gak ada naikin harga ataupun ngambil untung gitu Jadi kalo misalkan nih Kita datang ke Tanah Abang mau beli kain 1 meter 15 ribu gitu kan ya Kalo misalkan kita beli di aplikasi ini 1 meter juga sama 15 ribu gitu Jadi harganya tuh bener-bener sama-sama kita datang langsung ke Tanah Abang Nah kemudian untuk fakta selanjutnya Jadi di awal tadi aku udah kasih tau sama kalian temen-temen ya Disini tuh bisa lebih hemat di ongkir gitu kan ya Jadi kenapa sih kok bisa lebih hemat di ongkir Jadi setelah aku cek Ternyata di aplikasi Jualaku ini Dia itu pake ekspedisi kargo khusus grosir gitu temen-temen ya Nah buat kalian yang belum tau apa itu bedanya ekspedisi kargo Dan juga ekspedisi biasa Aku bakal jelasin sedikit Jadi temen-temen Kalo misalkan kita beli online dari marketplace Misalkan nih kita beli di Shopee Atau di Lazada, Tokopedia Atau misalkan kita beli dari Instagram Atau dari mana aja lah ya Lewat GMT, GNI kayak gitu ya Misalkan kita pake ekspedisi biasa Ongkir dihitung per kilo gitu kan ya Jadi misalkan 1 kilo 35 ribu ke rumah kita Misalkan kita beli 2 kilo ya 70 ribu Misalkan kita beli 3 kilo ya 105 ribu Kayak gitu dia kelipatan per kilo gitu ya Jadi ekspedisi biasa itu dipake untuk pembelian dalam jumlah eceran temen-temen ya Kayak kita belanja eceran biasa kayak gitu Nah untuk ekspedisi kargo khusus grosir sendiri Dia itu biasanya dipake oleh para pedagang-pedagang Yang memang pada dasarnya beli tapi dalam partai besar Kayak beli grosiran-grosiran kayak gitu temen-temen ya Emang banyak sih ya Para pedagang-pedagang yang belinya di Tanah Abang Itu memang biasanya mereka menggunakan ekspedisi kargo khusus grosir Nah biasanya temen-temen minimum berat buat pengiriman kargo ini sendiri Itu biasanya 10 kilo 50 kilo kayak gitu ya Jadi emang bener-bener jauh lebih murah Karena dia itu memang khusus pedagang yang belinya itu grosiran kayak gitu Nah oke temen-temen tadi di awal aku udah sebutin semua kelebihan-kelebihan dari si aplikasi jual aku ini Dan disini juga aku bakal nyebutin kekurangannya dia ya Jadi seperti yang udah aku sebutin di awal tadi Memang pada dasarnya si aplikasi jual aku ini tuh cocok banget dipake buat kalian yang pengen beli dalam jumlah grosiran gitu kan ya Jumlah banyak gitu ya Jadi temen-temen kekurangannya dia rata-rata penjual yang ada di Tanah Abang ini tuh Rata-rata mereka itu hanya melayani pembelian dalam jumlah grosir gitu ya Gak menerima eceran Tapi kalian jangan khawatir setelah aku cek ternyata ada beberapa toko yang menerima pembelian dalam bentuk eceran Jadi gak harus grosir Jadi temen-temen pada intinya Kalo misalkan kalian pengen beli dari sini terus kalian tuh belum pengen beli grosir Belum pengen beli lusinan gitu kan ya Kalian silahkan cari-cari aja Karena disitu tuh ada beberapa toko yang melayani pembelian dalam bentuk eceran Jadi bisa beli 1, bisa beli 2, bisa beli 3 kayak gitu Pokoknya kalo misalkan kalian udah download aplikasinya, udah cek websitenya Menurut aku ya kalian itu harus lebih jeli aja gitu Milih-milihnya Kalian cek-cek aja mana yang menerima grosir Mana yang menerima eceran, mana yang harganya jauh lebih murah Mana yang ternyata lebih bagus lagi kualitasnya Kalian silahkan cek-cek aja Karena disitu tuh ada banyak banget supplier-sappliernya Dan rata-rata penjual disitu itu dari supplier tahun pertama gitu gitu loh Karena ya di Tanah Abang tadi itu gitu Jujur temen-temen ya menurut aku pribadi aplikasi ini tuh emang cocok banget dipake Buat kalian yang baru mau memulai bisnis online, mau nyetok barang di rumah banyak gitu kan ya Cuman kalian terkendala dengan transportasi gitu kan ya Kalo misalkan kalian pergi ke Jakarta, PP-nya udah bayar berapa? Uang pesawatnya, uang perjalanannya, uang makannya kayak gitu harus dihitung-hitung juga gitu kan ya Kalian bisa mulai dengan pake aplikasi jual aku ini Terus order dari situ, nyetok di rumah kayak gitu temen-temen ya Yang penting kalian pintar-pintar aja deh kalo menurut aku Kalian pintar-pintar aja, milih harga yang termurahnya Pilih toko terbagusnya, pilih produk terbagusnya juga Silahkan kalian lebih jeli aja untuk milih-milih di dalam sitok Apalagi bentar lagi kan mau lebaran ya Jadi pasti kalian tuh lagi nyari referensi-referensi buat dijual lagi gitu kan ya Jadi ini cocok banget juga sih kalo menurut aku Kalo misalkan kalian ambil dari sini terus mau dijual untuk sebelum lebaran nanti Nah temen-temen disini aku bakal tunjukin sama kalian Masuk ke aplikasi jual aku sendiri Tapi secara garis besarnya aja gitu kan ya Kita cuma liat-liat aja Tapi nanti mungkin di next video bakal aku buatin kontennya Jadi mulai dari cara downloadnya, cara daftarnya Cara kita milih-milih produknya Cara kita bayar, bertransaksi Disitu kayak gimana Nanti bakal aku buatin tutorialnya di next video Tapi disini kita langsung masuk aja ke contohnya gitu Temen-temen ya Jadi temen-temen kalo misalkan kalian mau lihat Ini aplikasinya tuh kalian bisa silahkan download aja di playstore kalian Jual aku Kalo misalkan kalian udah download Silahkan kalian buka disitu ya Dan silahkan kalian lihat Jadi seperti marketplace pada umumnya Disini tuh ada beberapa kategori Banyak banget gitu ya Kayak fashion pria ada Kategori fashion wanita juga ada Kemudian kategori fashion anak Fashion muslim Ibu dan bayi dan lain sebagainya Itu ada semua disitu Kemudian di bawahnya Dia itu ada menu cuci gudang Jadi kayak diskon hingga 70%, 50% Disitu tuh ada semuanya gitu Kemudian kalo misalkan kita scroll ke bawah temen-temen Di bawah tuh juga ada rekomendasi toko terpopuler Disitu juga ada Nah sekarang kita cek aja temen-temen ya Di menu cuci gudang Contohnya nih ya Di menu cuci gudang ini tuh Kayak ada boxer-boxer nih Nah contohnya ini ya Aku klik aja ya Kayak disini ada celana boxer Bisa COD harganya 17.500 ya Disini kita bisa lihat Jadi minimal order itu berapa pieces Silahkan kita lihat di bawah Seperti yang kayak gini ya Minimal order kelipatan 20 pieces Kayak gini Kemudian untuk deskripsinya juga ada Jadi 1 kilo itu muat berapa pieces Kemudian bahannya apa Warnanya tuh ada berapa aja Kemudian panjangnya Kalo misalkan kita mulai Testimoninya juga ada disitu Silahkan kalian lihat-lihat temen-temennya Jadi disitu tuh ada banyak banget Dan lengkap banget nanti silahkan kalian Lihat-lihat dari situ Oke temen-temen Ini tadi adalah review dari aku ya Semoga bisa bermanfaat Buat kalian semuanya Sekali lagi Buat kalian yang mau Nyobain ini aplikasi Silahkan kalian klik aja Linknya di description box aku Semuanya udah aku tulis lengkap disitu ya Linknya di playstore Websitenya Kemudian whatsapp Adminnya juga ada disitu Silahkan kalian klik aja disitu nanti Semoga bisa bermanfaat Buat kalian semuanya Terima kasih banyak udah tonton video aku Sampai habis Nanti di next video bakal aku buatin Tutorial cara download dan cara pakainya Thanks for watching my video See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye